Assalamualaikum, perkenalkan kami mahasiswa Poltekes Jakarta II dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Egi Kurniawan dan rekan saya, nama saya Gisela Gista Putri, saya Hana Agita, ingin melakukan uji pengendalian larva nyamuk secara kimia menggunakan larva sida, dengan tujuan untuk mengetahui masih efektif pengendalian larva nyamuk dengan bubuk abate. Saat ini sudah memasuki musim hujan, sehingga makin banyak ditemukan jentik nyamuk di genangan air. Nah, ada beberapa cara pengendalian faktor jentik nyamuk, yaitu yang pertama, pengendalian secara biologi, yang kedua, pengendalian secara fisik, yang ketiga, pengendalian secara kimia. Kita akan menguji pengendalian jentik secara kimia dengan menggunakan larva sida atau bubuk abate. Jadi, bahan kimia yang kita gunakan di sini adalah bubuk abate. Nah, untuk penggunaan abate ini biasanya digunakan 10 gram untuk 100 liter air. Namun, dalam uji coba kali ini, kita menggunakannya 0,5 gram untuk 5 liter air. Alat bahannya di sini, untuk alatnya itu ada ember 4 buah, dipetetes, petridis, alat ukur suhu air, pH meter, gelas ukur 1000 mili, dan seimbangan elektronik. Dan untuk bahannya sendiri itu ada jentik nyamuk, dan larva sida atau kita pakenya bubuk abate. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.